Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, Saudara Didakwa melakukan kampanye di lingkungan masjid, caleg DPRD Kota Patam Dapil 6 Sekupang Belakang Padang harus berurusan dengan hukum. Caleg Partai Persatuan Pembangunan tersebut Didakwa melanggar tindak pidana pelanggaran pemilu. Boslu Kota Patam menemukan salah satu calon legislatif DPRD Kota Patam Dapil 6 yang meliputi kecamatan Sekupang dan Belakang Padang melakukan kampanye di masjid. Temuan itu didapati bawa selu saat melakukan pengawasan pada awal Desember 2023 lalu. Temuan tersebut memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 521 Jumto 280 Ayat 1 Huruf H. Dan kampanye yang dilakukan Misri Hadi, caleg DPRD Kota Patam Dapil 6 tersebut telah bergulir di Pengadilan Negeri Patam. Pada Jumat 26 Januari 2023, Misri Hadi kembali menjalani sidang dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umur. Dalam tuntutannya, Jaksa menyampaikan, terdakwa Misri Hadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu dengan menggunakan fasilitas tempat ibadah. Oleh karena itu, Misri Hadi dituntut 6 bulan penjara dan denda 24 juta rupiah, subsider 6 bulan kurungan. Sidang akan kembali digelar Senin depan dengan agenda putusan pengadilan. Kepada sejumlah wartawan, Misri Hadi membantah jika dirinya melakukan kampanye di masjid, sebagaimana yang didakwakan JPU. Misri Hadi berkila jika saat itu acara silaturahmi digeser ke teras masjid karena cuaca tidak mendukung. Meski demikian, politisi ini mengakui menyampaikan visi dan misi. Kepolisian, dengan titik jawabannya tidak mengerti, juga tidak tahu. Jadi berlanjutan dengan ada izinnya. Ketua misri yang ada di situ mengizinkan saya dengan keadaan cuaca yang tidak mendukung, ya kita selaturahmiah di situ, bukan kampanye. Di situ juga pengajuan di STPK-nya, selaturahmiah, bukan kampanye. Itu saja. Pak, malam itu ada penyampaian visi dan misi? Misi-misi itu cuma untuk membantu masyarakat untuk kedepannya, untuk anak-anak kita istilahnya yang tamatan sekolah SMA, yang belum mendapatkan kerja, saya bantu dengan membuatkan, membantu untuk membuat sintrifikasi untuk welder. Seperti itu saja, dengan istilahnya mengajak ibu-ibu belajar membuat BBJS tenaga kerja secara mandiri dengan biaya yang tidak begitu mahal, cuma manfaatnya untuk kegunaan ibu-ibu, manfaatnya untuk membantu atau anak jatuh, mungkin bisa diklaim ke depan harinya. Karena dengan BBJS kesehatan sendiri, di rumah Sita Dundang Sakit itu tidak ada membackup permasalahan untuk lakar lantas. Jadi seperti itu, jadi saya mengajak lebih baik saja dari banyak yang lainnya. Dalam perkara ini, Majelis Hakim sudah memeriksa sejumlah saksi yang ada kaitannya dengan perkara dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut. Demikian bangun selendra melaporkan dari Batam.